Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Enjoy Channel Sejumlah masa, baik yang pro maupun yang kontra Kemarin menggelar aksi di depan Balai Kota Jakarta Aksi masa itu soal penanganan banjir Demo diarahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dua kelompok masa itu saling melakukan aksi dan bertarung wacana Dua kelompok masa tiba di depan kantor Anies Baswedan Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 14.00 WIB Selasa 14 Januari 2020 Kedua masa sama-sama membawa sepanduk Bertuliskan pembelaan dan kritik untuk Anies Baswedan Nah teman-teman sebelum lanjut Silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke lanjut Kubu pro Anies Baswedan memasang sepanduk mendukung kebijakan untuk membangun ibu kota Sementara kubu kontra rame-rame membawa poster bergambar Anies Baswedan dengan bertuliskan Impeach Him Namun yang menjadi sorotan di luar aksi dua kubu ini Yakni kompaknya salah Eja Tulisan nama gubernur DKI Jakarta itu Ejaan nama Anies pada sepanduk dan poster yang dibawa kedua kubu sama-sama salah cetak Sementara itu soal aksi dua kubu ini dijaga ketat biar kepolisian Kedua kubu seolah saling saud dalam berorasi meski berbeda jarak aksi Abu Jibril sebagai kubu pembela Anies Baswedan berorasi Dengan mendukung Anies menjadi calon presiden di 2024 Anies disebutnya sebagai aset nasional Dan tidak boleh jalan di tempat untuk posisi sekedar kepala daerah Beliau sangat potensi sebagai RI1 Kita dapat laporan menghancurkan beliau melakukan pembusukan Pada 2022 beliau tidak bisa ikut pilkada agar hilang Sehingga tidak ikut kompetisi di 2024 menjadi calon presiden Ucap Jibril di depan balai kota DKI Jakarta Jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat pada hari Selasa 14 Januari 2020 Abu Jibril mengingatkan kepada hater bahwa Anies Baswedan adalah aset nasional Jangan berpikir Anies adalah aset DKI Tidak, anda alah dirilakan beliau menjadi aset nasional Bukan lagi aset DKI Jakarta Kata Abu Jibril Pria yang sempat tergabung dalam gerakan relawan tagar 2019 ganti presiden Ini kemudian membandingkan kerja Anies dengan pejabat presiden Jibril juga membawa nama Habib Rizik Sihab dalam orasinya Dia mengatakan imam besar FB itu berjuang bersama untuk membela Anies Baswedan Di sisi lain kontra Anies Baswedan menginginkan Manan Rektor Universitas Paramadina itu Untuk segera turun dari jabatan DKI 1 Politikus PDI perjuangan Dewi Tanjung Yang menjadi salah satu orator dalam aksi itu Mengatakan Tidak ada yang tidak mungkin dalam upaya menurunkan Anies Baswedan Presiden saja bisa lengser Suarto aja lengser Apalagi gubernur Ucap Dewi Tanjung di Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat Dewi mengatakan aksi mereka tidak akan berhenti hari ini saja Kedepannya biaknya akan melakukan aksi lagi dalam upaya menurunkan Anies Baswedan Dewi mengaku tidak mempermasalahkan jika tak bisa menemui Anies Baswedan Terpenting bagi Dewi Aksi kemarin merupakan momentum bagi masyarakat menyampaikan aspirasi Sementara itu teman-teman Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrat Misan Samsuri menilai gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Telah bekerja maksimal dalam menangani musibah banjir di awal tahun ini Misan tak sependapat dengan masa pendepo yang menyalahkan Anies dalam peristiwa banjir kemarin Senada dengan Misan, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Ahmad Nawawi membela Anies Dia berpendapat Pemprov DKI telah melakukan persiapan menghadapi banjir Namun volume air yang meluap di luar prediksi Siapapun gubernurnya ketemu musibah sebesar itu Itu akan sama penanganannya Pemerintah sudah mempersiapkan sebenarnya Bahwa prediksi akan datang banjir itu sudah kita siapkan Tapi dengan asumsi tidak sebesar itu Air yang datang hampir 4 kali lipat Ujar Nawawi Banjir yang terjadi di DKI Jakarta dari tahun ke tahun Dan Pemprov DKI Jakarta biasanya dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Sebelum banjir yang terjadi di 2020 Banjir terjadi pada tahun 2013 Yang kerap disebut-sebut dan dibandingkan Pada banjir 2013 DKI Jakarta dipimpin oleh Joko Widodo Sementara 2020 Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan Dalam rentan 7 tahun ini Ada 2 gubernur lagi yang menjabat Yaitu Basuki Jaya Purnama alias Ahok Pada periode 2014-2017 Setelah Ahok Jakarta dipimpin oleh Jarod Saiful Hidayat pada tahun 2017 Di tahun 2017 Jakarta 3 kali dipimpin gubernur yang berbeda Masa jabatan Ahok berakhir pada Juni 2017 Dilanjutkan Jarod hingga Oktober 2017 Selanjutnya Anies memimpin Jakarta Setelah menang Pilgub DKI 2017 Nah berikut teman-teman data yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta Dan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPP Berikut ini data banjir pada periode 2013-2020 Pada era Jokowi Di 2013 Kejamatan yang terdampak ada 35 Kelurahan terdampak 124 Warga terdampak 1.226.487 orang Korban meninggal 38 jiwa Jumlah pengungsi 83.554 orang Jumlah pengungsian 1.115 titik Lama kenangan 15 hari Ketinggian banjir 10-400 cm Kemudian pada bulan Februari Kejamatan terdampak 15 Kelurahan terdampak 34 Warga terdampak 46.865 orang Korban meninggal 0 jiwa Jumlah pengungsi 740 orang Jumlah pengungsian 21 titik Lama kenangan 8 hari Ketinggian banjir 10-175 cm Masih pada kepemimpinan Jokowi di tahun 2014 Kejamatan terdampak 37 Kelurahan terdampak 125 Warga terdampak 245.950 orang Korban meninggal 23 jiwa Jumlah pengungsi 122.147 orang Jumlah pengungsian 434 titik Lama kenangan 20 hari Ketinggian banjir 10-400 cm Kemudian pada bulan Februari Kecamatan terdampak 21 Kelurahan terdampak 45 Warga terdampak 164.940 orang Korban meninggal 0 jiwa Jumlah pengungsi 740 orang Jumlah pengungsian 21 titik Lama kenangan 20 hari Ketinggian banjir 10-300 cm Kemudian masa pemerintahan era Basuki Jaya Pernama alias Ahok Pada Januari 2015 Kejamatan terdampak 15 Kelurahan terdampak 36 Warga terdampak 13.073 orang Korban meninggal 0 jiwa Jumlah pengungsi 3255 orang Jumlah pengungsian 59 titik Lama kenangan 2 hari Ketinggian banjir 10-150 cm Kemudian pada bulan Februari Kejamatan terdampak 38 Kelurahan terdampak 133 Warga terdampak 231 556 orang Korban meninggal 5 jiwa Jumlah pengungsi 41.202 orang Jumlah pengungsian 337 titik Lama kenangan 7 hari Ketinggian kenangan banjir 10-200 cm Kemudian pada tahun 2016 Masih pada bulan Januari Kejamatan terdampak 8 Kelurahan terdampak 13 Warga terdampak 3.853 orang Korban meninggal 0 jiwa Jumlah pengungsi tidak ada data Jumlah pengungsian tidak ada data Lama kenangan 2 hari Ketinggian banjir 10-80 cm Kemudian pada bulan Februari Kejamatan terdampak 25 Kelurahan terdampak 70 Warga terdampak 70.218 orang Korban meninggal 0 jiwa Jumlah pengungsi 1.137 orang Jumlah pengungsian 45 titik Lama kenangan 2 hari Ketinggian banjir 5-200 cm Jumlah pengungsian 10カet Lama pengungsian 36 Ketinggian banjir 543 Ketinggian banjir 4 dinheiro Ketinggian banjir 542 Lama peng perceptionsi indian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton